Tepuk tangannya dong buat kita semua Masya Allah Semangat belajar pagi hari ini Jawa Aku mau nanya as sama Ustadz Mualana Ustadz Namanya manusia kan sulah hilaf ya Ustadz Aku kadang suka Apa ya entah karena aku lupa atau kecapean Aku ketiduran akhirnya aku gak sholat Gak sengaja gitu ninggalin sholat Itu gimana Ustadz kalau aku gak sengaja ninggalin sholat gitu Makanya kalau kita ketinggalan sholat Langsung melaksanakan sholat Ketika ingat Ketika ingat kalau itu aku butuh penjelasan yang lebih dari ini Ustadz Silahkan Ustadz Mualana Bismillahirrohmanirrohim Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Orang-orang yang suka menunda Menyepelekan maka Masuk dalam neraka wail Kalau yang meninggalkan sholat neraka Sahagar Ketahuilah ketika kita ketiduran Kesiduran Kelupaan Keasikan Sampai seolah tertinggal Maka Ibu Nih Ibu-Ibu luar biasa nih Alhamdulillah sekarang saya lihat senang aku Kenapa sekarang orang pergi ke pengantin Sudah pakai kudung semua ya Bu Dulu masa-masa Masa-masa itu apa namanya Sanggul konde Itu luar biasa Bu Kalau ada acara Berapa acara Terpaksa Ibu Tengkurat Takut rusak ini Apalagi ada yang tidak mau Rusak dandanannya Sehingga dia meninggalkan beberapa sholat Pernah gitu Bu? Yakinlah itu Maka ketika kita langsung ingat Langsung sholat Atau biasa kejadian ketiduran Langsung sholat Karena ketahuilah Orang-orang itu dianggap kafir Bahkan berdosa Jikalau orang meninggalkan sholat Kafir itu menutup Menutup kenikmatan Banyaknya itu nikmat yang Allah berikan 24 jam Masa tidak bisa sholat? 24 jam loh Bu Berapa lama sholat itu? Kira-kira Ini buat dirubah Berapa kali? Berapa lama? Palingnya 5 menit 5 kali 5? 25 menit Cuma tidak sampai setengah jam Ya Allah Ya Karim Apa sih yang menyusahkan kita untuk sholat? Padahal cuma berapa menit doang ini Apalagi dengan kemudahan Alhamdulillah Dimana-mana sudah ada tempat sholat Di tempat-tempat belanja Sudah ada tempat sholat Bu ya? Bahkan luar biasanya Dulu kita itu susah Kalau di Indonesia sama aman Gampang cari tempat sholat Kalau ke luar negeri kan Ya pasti nanya dulu Dimana player room Apa? Prayer room Ya itu maksudnya Saya susah Susah sebutnya Player lain-lain Bisa tempat bermain Oh iya Apa lagi? Apa lagi? Itu tergantung derajat seseorang Bagaimana dia memperlakukan sholatnya dengan baik Kenapa masalahku ada masalah? Kenapa tidak bagus? Karena engkau tidak sholat Atau sholat tapi sholatnya sudah bagus Apalagi ada pertolongan Minta tolonglah kepada Allah lewat dua cara Sholat dan sabar Kalau ada masalah dalam hidupmu Mungkin kamu kurang sabar Kalau ada masalah dalam hidupmu Tidak bagus kegiatanmu Mungkin karena sholatmu Engkau lalaikan Atau engkau tidak sempurna Sholatnya ya Allah Kayak patok ayam Allah Apalagi Jangan tinggalkan Apalagi ada senetron Yang cinta bersambung tiga Saya tahu itu bu Cinta yang bersambung tiga Cinta Cinta Ibu nonton Gara-gara itu Ya Allah kenapa tidak bisa Kan biasa Maaf jamaah Kan ada namanya iklan kan Tapi kadang-kadang ibu Jangan Jangan pindahkan ya Saya lagi sholat Lagi iklan lagi Ma udah main Kenapa tidak di mood Kenapa tidak dimatikan dulu Ya Allah Karena pemisah antara Kekukuran dan keimanan Adalah dari sholat Mau tahu Dia orang beriman atau tidak Mau Bagaimana perlakuan Dia terhadap sholat Itu adalah paling Iya Anak yang rajin sholat Bukan karena sholat wajibnya Tapi ketika dia Memperhatikan sholat sunatnya Makanya di lihat Sesolat itu dari sholatnya ya Akhir-akhir sholat itu Bukan dari sholat pardunya Tapi karena sholat Sunatnya Dan Allah lepas darinya Bagi orang yang tidak sholat Masya Allah Bagaimana caranya Orang sombong ini Kalau tidak sholat Ustaz Iya lah Karena muka yang ganteng ini Disimpan di bawah Terima kasih Ustaz Mawalana Tepuk tangan untuk Ustaz Mawalana Masya Allah Jazak Allah Ustaz Mawalana Jamaah Yeay Ada lagi gak yang mau nanya Boleh pertanyaannya Ada bu ada Ada Tadi kan merah Sekarang Iya ganti yang hijau Ya Allah Salah mengomong saya Saya aja kuning Boleh berdiri bu Silahkan bu Silahkan ibu Boleh berdiri Namanya siapa bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lestari Dari Majelis Taklim Al-Khoiriyah Duta Kerani Bekasi Barat Dimana bu Dimana Bekasi Barat Ustaz sih orang-orang yang mau Suruh tepuk tangan Jadi gak tau kan dari mana Dari Bekasi Dari Bekasi ya Tetangga saya Masya Allah Saya mau tanya nih Pak Ustaz Pada zaman sekarang Banyak sekali orang-orang yang meninggalkan Sholat Begitu gampangnya Bahkan Dia meremehkan sholat Ya Dia meremehkan sholat Nanti kalau kita kasih tau Sholat dong gitu Dia bilang Allah juga tau kali Allah juga ngerti Kita orang sibuk Begitu jawabnya Saya minta Solusi dari Ustaz Bagaimana untuk Yang seperti ini Agar Memberikan semangat Supaya dia bisa Sholat kembali Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu untuk pertanyaannya Bagus banget Ini juga bisa didengarkan Sama generasi muda nih Biar kita Para generasi muda tuh Selalu semangat ibadah ya Dan gak meninggalkan sholat Buat semuanya juga sih pastinya Kalau gitu yuk kita dengarkan Tausnya dari guru kita Ustaz Syam Silahkan Ustaz So